Puji Tuhan, Shalom, Selamat Siang teman-teman, Bapak Ibu Saudara Saudari Dimana pun berada pada kesempatan ini Dan berikut ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana tanggapan dari seorang Buya Syakur Almarhum Ketika beliau masih hidup, dia membongkar tentang Islam Apakah memang benar agama Islam itu adalah agama yang sempurna atau bagaimana Dan langsung saja kita akan mendengarkan bagaimana pernyataan dari seorang Buya Syakur Dan ini dia videonya Saya mau tanya pada anda dulu Anda yakin Tuhan mau memperbolehkan manusia dijual? Alkurangnya ada kok Boleh gak beli cewek di pasar? Bisa beri cewek di pasar Boleh gak beli? Jadi anak perempuan kita dikawinkan umur 5 tahun dikawinkan sangat Menurut hukumnya selampesan gak? Sah, betul Tuhan mau mengizinkan anak di mata dikawinkan Jujur aja Hak cerai suami, dimulit suami, kapan saja bilang antitolik Sah, jadi cerai suami Siapa yang membela nasi perempuan? Perempuan manusia bukan sih Jadi anda merasa nyaman ketika anak kecil dikawinkan Anda merasa nyaman anak perempuan bisa dipaksa Anda merasa nyaman hak cerai di mulut laki-laki Anda merasa nyaman istri sakit tidak wajib diberi nafkah Kalau perlu saya bawa kitabnya Jadi kalau istrinya sakit Suami tidak wajib kasih nafkah Karena barangnya tidak bisa dipakai Mau diterapkan hukum begini? Mau diterapkan? Perbudakan boleh Lalu mau diterapkan Aku diperintahkan, kata Nabi Untuk memerangi manusia Sampai mereka mengatakan Masih bisa dipakai hukum ini Menyerbu negara orang lain tanpa alasan Ini persoalannya Ini persoalannya Jadi kata Islam belum sebenarnya itu Bukan menghinakan Islam Mengajak kamu maju berpikir Karena mereka meyakini sudah sempurna Maka semua isi kandungan keputusan Hukum-hukum agama Yang berlaku Berjalan sampai 1400 tahun sampai sekarang Itu sudah sempurna Tidak boleh dibatalkan Tidak boleh direvisi Tidak bersempurnakan Dan tidak boleh diganti Tetap berlaku Sepanjang zaman Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna Maka perbudakan adalah boleh Ketika Arab Saudi Melarang perbudakan Mereka demo Kenapa melarang perbudakan Padahal Allah tidak melarang perbudakan Saya mau tanya Ada Anda dulu Anda yakin Tuhan mau memperbolehkan manusia dijual Hal kurangnya ada kok Boleh enggak beli cewek Beli pasar Boleh enggak beli? Sudah sempurna Ya berarti boleh Sudah sempurna Jadi anak perempuan kita Dikawinkan Umur 5 tahun Dikawinkan Sah enggak? Menurut hukumnya Selampesan enggak? Sah Betul Tuhan mau mengizinkan Anak Dikawinkan Jujur aja Hak cerai Suami Di mulut suami Kapan saja bilang Anti tolik Sah Jadi cerai Siapa yang membela Nasi perempuan? Perempuan manusia bukan sih Kita bela Di proses pengadilan Demo juga mereka Tahun 70 itu demo Bagaimana Mencabut hak cerai Suami Di sering pengadilan Islam tidak melarangnya Oh jadi sempurna Itu percualangan Jadi Anda merasa nyaman Ketika anak kecil Dikawinkan Anda merasa nyaman Anak perempuan Bisa dipaksa Anda merasa nyaman Hak cerai Di mulut laki-laki Anda merasa nyaman Istri sakit Tidak wajib Diberi nafkah Kalau perlu Saya bawa kitabnya Madahibul arwah Babu nafkah Jadi kalau istrinya sakit Suami Tidak wajib Kasih naf Karena barangnya Tidak bisa dipakai Mau diterapkan Hukum begini Mau diterapkan Perbudakan boleh Lalu mau diterapkan Aku diperintahkan Kata Nabi Untuk memerangi manusia Sampai mereka Mengatakan Masih bisa dipakai Hukum ini Menyerbu negara orang lain Tanpa alasan Ini persoalannya Ini persoalannya Jadi Katab Islam belum sempurna Itu bukan Menghinakan Islam Mengajak kamu maju Berpikir Sampai sekarang Saya masih Berargumentasi Kenapa Saya langsung Bicarakan Islam belum sempurna Karena Ini Passwordnya Kalau Islam Ingin maju Sebabnya Islam Terus mundur Dan mundur Dan mundur Sampai sekarang Titik nadir Di alam dunia Bangsa yang Paling bodoh Paling Perang saudara Paling tidak jujur Dia kan Paling melarat Dan sebagainya Umat Islam ini Mereka Merasa Bangga Mereka Tidak merasa Bahwa Umat Islam Lagi dihukum Oleh Allah Masih mengatakan Kami bangsa Yang terbaik Lagi dihukum Kamu nih Bikin silat aja Gak bisa Betul gak Ya iya Nah itu Jadi artinya Bahwa Makanya Saya langsung Islam Belum Sempurna Supaya Mereka Sadar Oke teman-temannya Dan kita Sudah mendengarkan Tadi ya Bagaimana Video dari Seorang Buya Syakur Almarhum Dimana Dia Menyampaikan Tentang Apakah Memang Agama Islam Itu adalah Agama Sempurna Atau Tidak Dan disini Saya Tidak Memberikan Semacam Ulasan Lagi Atau Penekanan Yang semuanya Sudah disampaikan Oleh beliau Dan Betul Saya tidak Memberikan Satu kesimpulan Disini Saya Tentunya Menghindari Hal-hal Yang Tidak Kita Inginkan Ya Tau lah Di Indonesia Ini Kita harus Akui Kalau Misalnya Orang Mayoritas Yang Ngomong Sesuatu Ngomong Sesuatu Tentang Ajaran Agama Yang Lain Itu Tidak Menjadi Masalah Artinya Mereka Bebas Aja Begitu Tidak Akan Dilaporkan Tapi Kalau Kita Yang Ngomong Yang Minoritas Wah Hati-hati Anda Akan Dikenakan Undang-Undang Penistan Agama Makanya Saya Bila Saya Tidak Mau Memberikan Satu Kesimpulan Disini Biarlah Di dalam Hati Kita Masing-masing Memberikan Atau Memutuskan Satu Kesimpulan Bahwa Ini Agama Islam Yang Disampaikan Oleh Buya Syakur Ya Kan Yang Memang Selama Ini Diklaim Sempurna Oleh Saudara-saudara Kita Yang Lain Ya Luar biasa Buya Syakur Adalah Seorang Pribadi Yang Sangat Dikasihi Oleh Banyak Orang Baik Dari Kalangan Saudara Kita Muslim Dan Juga Kristen Bahkan Agama Yang Lain Selama Beliau Masih Hidup Dulunya Beliau Menyampaikan Ceramah 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 Dan Tidak Pernah Menyinggung Agama Orang Lain Bahkan Kita Lihat Tadi Sendiri Apa Yang Disampaikan Oleh Beliau Dan Disini Saya Memberikan Satu Pemahaman Bahwa Agama Itu Bukan Dari Tuhan Karena Agama Itu Jelas Diciptakan Atau Didirikan Oleh Manusia Kalau Misalnya Agama Itu Dari Tuhan Maka Sesuatu Yang Diciptakan Oleh Tuhan Itu Itulah Yang Paling Benar Lalu Kemudian Kalau Misalnya Ada Diciptakan Setelah Itu Berarti Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Benar Artinya Duluan Ada Yang Asli Atau Yang Original Baru Ada Yang Palsu Baru Ada Yang KW Jadi Kita Tahu Kalau Misalnya Ajaran Agama Islam Itu Baru Muncul Di Tahun 600 Ya 35 Kalau Saya Tidak Salah Artinya Di Abad Yang Ketujuh Dan Sebelum Ada Muncul Agama Islam Ada Agama Agama Sebelumnya Dan Sudah Barang Tentu Kalau Misalnya Barang Lama Itu Pasti Yang Original Dan Barang Baru Pasti KW Ataupun Palsu Dan Disini Kita Tahu Saja Apa Maksud Daripada Apa Yang Saya Sampaikan Jadi Itulah Saya Tadi Sampaikan Bahwa Agama Itu Bukanlah Dari Tuhan Sebab Itu Agama Kita Boleh Klaim Sebagai Agama Paling Benar Kalau Memang Itu Bukan Dari Tuhan Artinya Boleh Aja Sesuatu Agama Itu Paling Benar Kalau Memang Ajarannya Benar Dan Tidak Mengajarkan Orang Kedalam Hal-Hal Yang Cahat Selamat Siang Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Sialam